Berikut ini cara mengatasi hasil screenshot tidak ada di galeri atau pas kita mau screenshot itu gagal. Nah untuk kalian yang pakai Oppo ataupun Realme sering terjadi. Untuk itu kalau memang sering gagal, coba kalian matikan dulu HP-nya. Mati sebentar, lalu dihidupkan. Setelah dihidupkan, coba kalian screenshot apakah masih gagal atau tidak. Kalau gagal, kalian bisa lihat pengaturan penyimpanan screenshot-nya itu kalau Oppo dan Realme bisa kita atur. Kalau kartu SD-nya error, makanya tidak bisa menyimpan. Untuk itu kalian bisa copot dulu kartu SD-nya, coba kalian melakukan screenshot. Apakah sama hasilnya atau tidak. Kalau sama, coba buka pengaturan di sini. Pengaturan Oppo ataupun Realme-nya, kemudian digulir ke bawah. Pilih bagian penyimpanan yang ini. Nah di bagian penyimpanan itu, kalau pakai kartu SD, pilih yang ini. Pilih kartu SD. Dan lihat, di sini kan ada cuplikan layar sama perekam layar bisa ditambahkan ke kartu SD untuk hasilnya. Jadi untuk itu, dimatikan saja. Nah seperti ini dimatikan untuk screenshot, kemudian perekam layar. Nanti dia akan tersimpan di internal. Kalau seperti ini tersimpan di kartu SD. Makanya kalau kartu SD agak error sedikit, dia tidak akan menyimpan hasil screenshot. Jadi silakan matikan. Coba kalian melakukan screenshot. Apakah sudah bisa atau tidak. Jadi itu saja silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.